Polres Karangasem Bali mengerahkan 301 personil gabungan untuk menjaga sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan penyaluran BBM dan mengantisipasi ketertiban antrean kendaraan yang mengisi BBM. Pengamanan dilakukan dengan menyiagakan sejumlah personil dalmas, intel dan anggota lainnya pada setiap SPBU, mulai dari pintu masuk hingga tempat pengisian BBM, serta diimbangi dengan patroli setiap 6 jam sekali. Kapolres Karangasem menjelaskan, untuk mengantisipasi antrean polisi sudah melakukan sejumlah tindakan dan saat ini belum ada ditemukan SPBU yang rawan terjadi antrean maupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Karangasem. Kita sudah melakukan monitoring, pengecekan di beberapa SPBU oleh jajaran kita baik Polres maupun POSEC yang sampai saat ini Alhamdulillah Polres Karangasem tidak menemukan antrean-antrean di beberapa SPBU. Polres Karangasem sudah menyeprinkan sebanyak 301 personil baik Polres maupun POSEC. Meski sampai saat ini belum ditemukan adanya gejolak terkait pemerintah yang menaikkan harga BBM di Kabupaten Karangasem, pihak kepolisian akan tetap melakukan pengamanan di SPBU sampai keadaan dinyatakan kondusif. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem Bali